BMKG juga memprediksi masih adanya curah hujan tinggi di wilayah Sumatera Barat dalam satu pekan ke depan. Untuk itu BMKG meminta seluruh pihak untuk tetap puas pada, mengantisipasi adanya bencana hidrometeorologi susulan di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Namun ini kami memprediksi masih akan berlangsung hingga tanggal 13. Masih akan berlangsung. Insya Allah tanggal 14 ada penurunan intensitas hujan menjadi ringan. Dan kami juga memprediksi setelah itu akan terjadi peningkatan curah hujan lagi. Mulai tanggal 15 hingga tanggal 17. Artinya kewaspadaan terhadap terjadinya banjir lahar hujan, ataupun galodo, ataupun banjir bandang, serta longsor, ini masih akan berlanjut, paling tidak hingga tanggal 17.20. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.